Halo, masih di ITEMS, informasi ke teman-teman milenial. Nah guys, masih membahas soal cinta lingkungan nih, atau cinta bumi nih, love our earth nih, gitu. Apa sih kontribusi yang kalian lakukan kalau Alvi, hal kecil deh yang Alvi lakukan sehari-hari itu apa sih? Ya, menjaga lingkungan aja sih, supaya tetap bersih, jangan buang sampah sembarangan, dan seenggaknya ini deh, aku udah gak pakai plastik-plastik lagi, dimusahakan kayak gitu. Ya kan, ya terus penggunaan air yang secukupnya, jangan buang-buang air, mentang-mentang di rumah banyak air bersih, jangan dibuang-buang, masih banyak, ya kan yang membutuhkan air bersih kita bersyukur. Nah dari hal kecil kayak gitu aja, kita udah bisa menolong ya. Ya bahkan menanam pohon, ya tanaman. Pohon, iya bener, ya kan. Jangan buang sampah sembarangan, biar gak banjir lingkungannya, nanti kalau udah banjir kan, ya rusak lingkungan kita sendiri. Tapi Nuka, ngomong-ngomong soal pohon, nih pohon juga menjadi salah satu fondasi penting. Betul banget. Melestarikan bumi ini, karena kan pohon kan menjadi sumber oksigen nomor satu lah. Iya dong, makanya nih, gimana kita mau punya kualitas udara yang baik kalau banyak hutan-hutan di Indonesia ditembangin sembarangan. Iya bener banget. Dijaga, sedangkan kayak contohnya di Kalimantan, ya kan. Bisa dibilang Kalimantan itu paru-parunya. Paru-paru dunia ya, salah satu paru-paru dunia. Coba kayak kemarin kalau kebakaran hutan, ngaruhnya bisa ke negara tetangga juga kan. Dan kita dan menghirup udara kayak gitu kan bisa bikin ispa, sakit pernafasan ya kan, saluran pernafasan kita bakal terganggu. Makanya dari hal kayak gitu, ilegal logging tuh jangan diteruskan ya. Kalau bisa di setep ya, nakal-nakal tolong kita hidup di bumi ini gak sendiri, tapi banyak makhluk lainnya gitu. Harus saling ini ya, saling support lah ya. Jadi gini Nuka, kita kan tadi ngebahas soal pohon, kita mau tahu sih kayak manfaatnya tuh apa aja sih. Kita akan ngebahas lima manfaat pohon. Tadi kita udah bahas ya, kita udah singgung bahwa pertama itu penghasil oksigen nomor satu. Kita ketahui sendiri kan. Kayak pabriknya oksigen deh pohon ini gitu guys. Jadi dari pohon itu ternyata bisa menghasilkan udara yang cukup baik untuk manusia. Iya, dan faktanya satu pohon itu bisa memberikan nafas untuk sepuluh orang. Jadi bayangkan dong kalau... Kalau ada ribuan pohon ya. Kalau ada ribuan pohon yang kita tanam, kita lestarikan berarti berapa banyak tuh manusia di muka bumi ini yang bisa menghirup di daerah segar. Jadi balik lagi, jangan nembangin pohon sembarangan. Ya kan, malah kita harus dikasih perhatian. Mulai sekarang mungkin bisa gabung sama komunitas cinta lingkungan. Jadi mencocok tanam ya kan. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Terus yang kedua ini ternyata tanaman bisa menjaga bumi untuk tetap sehat. Yes. Jadi tetap sejuk ya. Karena kan mereka... Bisa menyerap karbon dioksida. Benar, kayak mereka juga memantulkan ini, nuka sinar matahari dari ozon-ozonnya itu, kayak dari oksigen. Kayak misalkan nuka lagi jalan-jalan ke daerah bukit, banyak pohon-pohon tuh. Sejuk kan? Pasti sejuk kan? Iya, iya, iya. Kayaknya nafas lebih enak gitu ya. Legah ya kalau kita lagi mendaki gunung. Ketimbang pagi-pagi kita menghidup darah Jakarta. Hah, nampot semua. Jarang. Iya, kayak banyak banget ibu kota-ibu kota yang udah mulai dipenuhi gedung-gedung tapi pohonnya kurang. Jadi ke sana itu gersang. Iya, nggak sih nuka kayak beberapa kota yang ada. Ya itulah tadi karena banyak hutan-hutan atau pohon-pohonnya itu bangun untuk dibangun sebuah bangunan di atasnya. Tadinya harusnya jadi penghijauan, malah bukan penghijauan. Iya. Ya kan pabrik polusi ini gantinya gitu. Jangan ya. Jangan-jangan guys. Jadi ini pesan juga untuk pemerintah nih untuk mempertimbangkan kayak rasio antara gedung dan penghijauan gitu. Ya semoga bisa ya. Kayak gitu kan sekarang juga kita banyak lihat nih di Jakarta banyak udah mulai banyak taman-taman. Dibuat ya taman-taman. Ya, nah itu mungkin jadi adanya penghijauan di tengah kota. Nah itu mungkin bisa lebih banyak lagi kali ya. Itu juga jadi hiburan untuk warga sekitar nuka. Selain itu pohon juga berfungsi untuk mencegah banjir nuka. Dan erosi. Ya kayak waktu itu aku pernah liburan dengan teman-teman kampus itu komunitas kita menanam pohon mangrove ketika liburan ke pantai. Terus jadi salah satu gerakan kita lah peduli dengan lingkungan dan bumi. Nah itu salah satunya dengan menanam pohon mangrove di pinggir-pinggir pantai. Dan kita berkunjung kembali ke sana dua tahun kemudian. Jadi perkembangannya udah lumayan sih. Jadi kayak kita merasa kayak proud aja gitu. Nah itu tadi ya guys. Mungkin hal kecilnya di rumah kita udah bisa nih mulai-mulai tanam-tanam apa gitu. Iya kan yang sekitar-sekitar rumah jadi gak gersang-gersang banget gitu. Itu mencegah itulah ya banjir dan juga erosi gitu. Karena dari akar ini ya kan dia menahan tanah untuk bergeser nuka. Akar-akar pohon itu penting. Akar-akar pohon penting benar-benar banget. Nah terus yang selanjutnya ini ada membersihkan tanah yang kotor Alfie. Gimana tanaman bisa membersihkan tanah yang kotor. Nah loh gimana tuh? Karena ternyata pohonnya bisa menyerap racun. Tanpa kita sadarin. Racun-racun yang ada di dalam tanah. Handungannya bisa diserap. Oleh akarnya pohon. Jadi tanahnya oh makanya itu ada di setelah kayak tanahnya subur gitu kan. Karena dikelilingi banyak pohon. Ya makanya tuh tadi kalau illegal logging atau apa tuh namanya. Inian hutan. Iya kan. Pohon ditebang-tebangin. Kita kan mencegah tuh. Karena tanpa kita sadarin ternyata dengan ada yang pohon itu bisa menyerap loh limba-limba industri yang ada di tanah atau apa. Jadi bisa membuat kualitas tanah jauh lebih baik. Menyerap airnya. Itu tadi mengurangi erosi, banjir. Cuman kita harus bersyukur sih Nuka kayak tinggal di Indonesia kan negara tropis ya. Kayak tanah-tanah di sini tuh sangat mudah untuk ditanam berbagai jenis tanaman gitu. Kalau di negara lain mungkin belum tentu. Belum tentu kayak misalkan yang perguruan yang mungkin daerahnya terlalu panas atau terlalu dingin. Dingin. Kayak pohon-pohon tertentu gak bisa hidup di sana karena tanahnya emang mati gitu. Iya. Kayak di India ada beberapa daerah emang tanahnya kayak kapur. Dan mereka bisa ini loh bikin rumah dari tanah itu saking kayak semen. Tapi itu kayak tanah bukan tanah. Ada ada itu video-video menarik kayak gitu. Oke. Terus yang kelima ini ini berguna banget sih mungkin kalau tanaman ada banyak di Jakarta. Karena ternyata tanaman ini bisa mengurangi polusi udara. Pastilah. Balik lagi tadi kan namanya. Poin pertama. Tanaman itu pabriknya oksigen. Nah otomatis pastinya bisa menjaga polusi. Semakin banyak tanaman atau penghijauan di satu kota mungkin bisa membantukan kualitas udaranya jauh lebih bersih. Benar. Tapi bukan berarti kita kayak melupakan kalau kita tuh bisa membantu dengan mengurangi batas transportasi ya. Kayak misalkan alternatif lain dengan kita bersepeda. Ya bisa itu salah satunya ya kan guys. Karena dengan kita mengurangi pemakaian kendaraan bermotor berarti kita juga bisa mengurangikan polusi udara. Benar. Karena penyumbang terbesarnya memang dari kendaraan ditambah kurangnya penghijauan di kota-kota besar gitu. Jadi gimana tadi menarik ya kita bicara tentang pohon-pohon. Ya manfaatnya dari tanaman untuk menjaga lingkungan. Nah itu mungkin dari kita. Mungkin teman-teman items yang lain punya banyak cara bisa berbagi ke kita juga. Gimana sih mungkin ya yang tadi kita belum sebutkan ternyata kalian punya cara lain. Boleh banget bagi-bagi tipsnya sama kita disini. Bisa kasih komentar lah ya di kolom komentar. Yoi kita pastinya akan ngebahas yang lebih seru lagi. Yang pastinya tentang topik mencintai bumi kita. Bagaimana caranya? Tetap saksikan kita di item informasi ke teman-teman milenial. Bagi yang mana-baik mancintai bumi kita Ceresi. Terima kasih.